jadi ini aku pakai simpulnya tuh yang gampang-gampang aja gitu biar mudah diikutin gak perlu pakai simpul-simpul pramuka gitu ya jadi setelah di tali kayak gini anak tangganya kita taruh di bawahnya terus tali yang ini masing-masing tuh dibawa ke belakang buat yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar selalu update video terbaru makasih jadi sesuai respon dari teman-teman kemarin waktu aku tanya di instagram ternyata banyak juga dari kalian yang setuju kalau misalnya aku bikin konten DIY di channel youtube ini dan sekarang aku mau coba berbagi tutorial bikin tangga bambu jadi buat teman-teman yang pengen bikin sendiri tangga bambu bisa banget ikutin video kali ini karena bahan-bahan yang aku pakai itu gampang banget dicari terus bener-bener low budget karena kemarin aku beli tuh totalnya sekitar 30 ribu atau bahkan gak nyampe itu jadi cocok banget buat teman-teman yang masih sekolah atau anak kos gitu ya yang pengen bikin tangga bambu sendiri semoga video ini bisa bermanfaat dan langsung aja kita bikin tangga bambunya untuk bikin tangga bambu kita cuma butuh 2 bahan ini yang pasti harus ada bambunya dan ini aku kemarin beli tongkat pramuka di toko alat sekolah gitu satunya itu harga 7 ribu rupiah jadi 3 ini 21 ribu dan aku beli 3 2 untuk sisi kanan kirinya terus satunya lagi untuk anak tangga dan untuk ngikat bambu ini kita butuh tali pramuka ini kemarin aku beli 5 ribu dan rencananya sih nanti aku bakal warnain ini juga pakai sisa pewarna makanan gitu yang ada di rumah jadi tonton terus ya seperti apa nanti hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini satu tongkat pramuka udah aku potong jadi 3 bagian yang rencananya nanti mau aku jadikan buat anak tangga dan memang apa ya aku gak pakai terlalu banyak anak tangganya biar nanti tuh jarak antar anak tangganya juga agak jauh gitu terus teman-teman bisa bagi ini bisa diukur pakai meteran atau penggaris gitu biar sama panjang terus potongnya bisa pakai gergaji jadi sekarang kita langsung aja ke proses penalian jadi kita akan melakukan tali temali disini oke pertama-tama kita samain dulu ini sisi kanan kirinya terus abis itu di tali biasa tali mati gitu ya jadi ini aku pakai simpulnya tuh yang gampang-gampang aja gitu biar mudah diikutin gak perlu pakai simpul-simpul pramuka gitu ya jadi setelah di tali kayak gini anak tangganya kita taruh di bawahnya terus tali yang ini masing-masing tuh dibawa ke belakang jadi ngelewatin lewat di bawahnya ini udah terus di bawah naik lagi ke sini dan kita ikat kayak tadi simpul mati biasa jadi ini tuh nyikat kayak gini fungsinya cuman buat ngaitin si ini tangga yang panjangnya tangga apa bambu yang panjangnya sama si anak tangga jadi cuman buat nyiketin gini aja terus habis ini kita bikin biar lebih kencang lagi biar ini tuh nanti gak berubah-berubah dan naik turun gitu loh nah setelah diikat gini ini dibawa ke bawah yang panjang kayak gini cuman aku silangin ke kanan kiri gini terus habis itu aku bawa ke atas dibawahnya ini nih disilang aja gini terus lagi ini sambil kita tarik bener-bener biar kencang gitu terus lagi sampai bener-bener dia tuh gak nanti kalau yang sebelah sana udah diikat lebih kencang lagi terus lagi nah kan ini udah tinggal sisa dikit terus kita tali mati deh disini coba aku balik ya nah ini yang sisanya tadi kan segini nih ini tadi udah ditutup terus ditali lagi dan sudah jadinya seperti ini selamat menikmati setelah setelah proses tali temali tadi akhirnya si tangga bambu ini bisa berdiri dengan kokoh dan teman-teman bisa praktekin sendiri ikatan yang kita pakai tadi simpulnya tuh ini udah kuat banget buat ngaitin bambu-bambunya jadi gak bakal geser-geser gitu loh tuh nanti teman-teman bisa coba sendiri dan ini nanti akan aku pakai buat naro sajadah mukena kayak gitu biar lebih estetik aja ruangannya gitu jadi teman-teman juga bisa bikin nih kayak gini oke aku akan tata dulu selamat menikmati jadi itu tadi tutorial bikin tangga bambu estetiknya semoga bermanfaat dan makasih udah tonton videoku sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati